Hai guys, welcome back. Sebelum ke videonya, pastiin kok kalian udah follow Instagram aku, Fyron Rusli, karena setiap aku upload video terbaru, bakalan taruh di Instagram story. So guys, lanjut. Di video kali ini aku bakal nge-haul skincare part 2-nya. Ternyata lebih dilihat-lihat lebih banyak yang part 2-nya daripada yang part 1-nya, so langsung aja kita ke videonya. Nah guys, ini tuh rata-rata aku belinya di Indomaret. Nah, untuk yang pertama aku ada beli Garnier Tone Up Cream. Ini tuh udah aku cobain kurang lebih seminggu, dan aku bakal nyobain lagi untuk seminggu lagi biar aku tau hasilnya apakah beneran bagus atau nggak. Kalau misalnya bagus, aku bakal review ke kalian. Dan untuk harganya aku beli Rp29.300 hampir Rp30.000 untuk segini. Oke, lanjut. Untuk yang kedua aku masih sama, masih beli produk dari Garnier, yaitu yang Sakura White-nya. Ini juga udah aku cobain. Ini tuh aku beli lebih dulu sih, sebab ini beda struk ya guys. Nih, kalian bisa lihat. Tuh, ini beda struk ya. Kalau yang Garnier Sakura White tuh aku belinya lebih dulu, dan jadi aku udah nyobainnya juga lebih dulu. Cuman aku belum bikin video reviewnya aja. Nah, untuk harganya dia lebih mahal daripada yang itu. Untuk harganya dia tuh Rp32.100.000. Dan aku super suka banget sama yang Garnier Sakura White. Ini bener-bener wanginya enak banget. Oke, lanjut. Disini aku ada juga beli Olai Cream yang Rp19.200.000. Yang segini guys, dan ini tuh ada UV protection-nya loh. Dan aku juga udah cobain ini. Sebenernya aku bukan udah cobain sih. Ini tuh aku udah pernah beli dulu banget, dan aku nggak review ke kalian. Dan sekarang aku pengen cobain lagi apakah masih cocok atau nggak di wajah aku. Untuk harganya dia murah banget ya. Cuman Rp19.200.000, dapet 20 gram. Nah, karena di haul yang pertama aku udah sempet beli yang night cream-nya. Jadi di haul yang part 2-nya aku ada sempet beli day cream-nya. Jadi emang aku pertama beli night cream-nya dulu. Aku nggak liat, jadi kayak buru-buru cuman ngambil doang. Terus yaudah akhirnya, oh ini night cream-nya. Dan akhirnya aku penasaran, besokannya aku langsung cari yang day cream-nya. Ini untuk day cream-nya lebih mahal Rp30.200.000. Kalau yang kemarin, kalau nggak salah harinya sekitar beda Rp3.000.000 gitu lah pokoknya. Nah, ini tuh menurut aku ini lebih mahal karena dia ada SPF 30 PA++-nya. Kalian tungguin aja review aku. Oke lanjut guys, disini aku ada produk dari Wardah lagi, yaitu Tone Up Cream. Jadi untuk harganya Rp28.500.000. Dan aku tuh agak heran sebenernya sama Wardah, dia tuh keluarin packaging-nya super mirip-mirip gitu. Jadi kayak waktu pertama beli, untung aku nggak salah beli Tone Up Cream 2. Jadi kayak untung bener. Untung aku beli yang day cream sama Tone Up Cream-nya. Oke, kalau kalian penonton setia aku, mungkin kalian nggak asing sama ini. Ini video banyak banget yang nonton. Jadi aku lupa sih berapa yang nonton, yang jelas itu ribuan. Dan ini aku pengen kasih ke temen aku. Jadi kayak aku beliin aja. Dan untuk harganya itu dia Rp18.000. Bener-bener bagus banget. Kalian wajib banget nonton review aku. Jadi ini aku udah beli yang aloe veranya juga. Ini aku pengen kasih ke dua orang yang berbeda untuk temen aku. Ini harganya kayak cuma Rp11.000 sih. Struknya hilang guys. Karena aku belinya di Kumari Cosmetic. Bukan di Indomaret ya guys. Jadi Kumari Cosmetic itu adalah toko yang deket sama rumah aku. Oke lanjut, ini masih dari Kumari Cosmetic. Aku ada beli Emina Bright Stuff yang Essence Seed Max-nya. Ini tuh aku paling suka. Karena dia tuh essence-nya tuh banyak banget gitu loh guys. Enak banget dipakainya. Dingin-dingin gitu. Nah, aku ada beli masker langganan aku dari Kumari Cosmetic juga. Ini yang V-Val. V-Val. Ini yang varian charcoal. Harganya murah banget. Cuman Rp8.900.000. Dan ini tuh Seed Max gitu guys. Enak banget yang charcoal-nya. Guys, jadi dulu tuh masker aku selalu masker Hanaswi Naturgo. Bener-bener aku suka banget sama Naturgo ini. Karena dia tuh bisa ngangkat komedo-komedo yang ada di hidung aku. Dan untuk harganya juga dia terjangkau banget. Harganya murah banget. Banget-banget. Cuman Rp4.000 aja. Kalian bisa dapetin kayak gini. Dan ini tuh bisa kalian pake dua kali buat hidung kalian. Jadi biasanya kalo aku pake Naturgo ini sih aku pake buat di hidung aja. Oke lanjut. Aku ada beli Citra Tone Up Cream. Ini tuh waktu itu udah sempet aku review juga. Untuk harganya aku lupa guys. Sorry. Untuk harganya tuh kayak sekitar Rp20.000an kali ya. Atau Rp25.000an. Lanjut. Balik lagi ke Indomaret. Aku ada beli Ponce White Beauty Serum. Jadi ini tuh udah sempet aku review juga. Untuk harganya dia Rp30.500.000. Nah itu adalah barang-barang yang aku udah beli. Dan ada beberapa yang udah aku review. Ada beberapa yang aku belum review. Dan ada beberapa barang juga yang emang belum aku cobain. Karena aku cuma punya satu muka. Dan aku belum sempet cobain produknya. Karena emang makan waktu banget buat nyobain produk itu. So, kalian tungguin aja review-review produk itu. So, kalau misalnya kalian suka sama video aku. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax